Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasyukrulillah Ala ni'anatillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Kembali lagi bertemu dengan saya Rifkin Zaidah Di video ini kembali kita belajar doa Kali ini berjudul Pembuka dan penutup doa Tulisan Arab dan Latin Saya buat video ini Agar supaya ke depannya Jika saya buat video doa Maka tidak harus saya tulis Ini Lalu isi doanya Lalu penutupnya Jadi penuh kertasnya ya Jadi disini Akan saya bikin Satu video yang Khusus untuk pembuka dan Penutup doa Jadi insyaallah kedepannya Videonya Isi doa saja Maka Akan ada tempat Maksudnya Tidak terlalu penuh Jadi insyaallah bisa Ditulis latinnya Siapa tahu Ini bermanfaat Bagi Para pemula Ya Yang ditulis disini Adalah Pembuka doa Seperti biasa Hanya saja Hanya saja ketambahan Sayyidina Doa selamat yang ketiga Di video yang ini Di video yang ini ya Disini Sesudah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada pun Sama saja Tidak apa-apa Yang penting isinya Adalah yang pertama Ta'awud Basmalah Lalu Tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin Lalu sholawat Kayak gini kan ada sholawatnya juga Ini sholawat Jadi sama dengan Yang sering kita baca Yang sering Kita Pakai di doa-doa yang lain Selain Seperti ini kan Yang sering kita Pakai Ya Dan Alhamdulillah Di video ini Selain pembuka doa Yang tulisan Arab Ada juga Yang latin Ya Nah disini Seperti biasa Setiap kali ada latin Saya pesankan Jangan lupa Membedakan Antara H Huruf H Sama huruf H Yang contohnya Seperti ini Ini H Diberi Berarti huruf H Ini Roh Bacaannya seperti itu Ini Rohim Pokoknya Kalau H Di Bekasi Seret Berarti H Lalu Lagi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Nah ini Panjangi Setiap huruf yang Yang Double Panjang Ya Seperti itu Wamaulana Muhammadiyu Nah ini Sekali lagi Ini sebenarnya Din Ya kan Nah seperti ini Din Namun depannya Wawnya Tasjid Matkan Bacanya Muhammadiyu Makanya disini Saya tulis langsung Muhammadiyu Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Yuk kita Lihat lagi Bawahnya Jadi penutup Doa ini Menurut saya Ini lengkap ya Jadi ada Wasallallah Ada Subhanarabbika Lalu Wasallamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Kenapa Saya bilang Lengkap Karena ada Sebagian Saya dengar itu Ada orang Memakai Seperti ini Saja Misalnya Wasallallah ini Sampai Wasallam Lalu Ditutup Langsung Walhamdulillah Rabbil Alamin Ada juga Orang yang Tidak pakai Sampai Wasallam ini Lalu Di ujung Doanya Langsung Subhanarabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Lalu Walhamdulillah Rabbil Alamin Sama saja Tidak apa-apa Ya Kita lihat Latinnya Ini Latinnya Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Sama Ini juga Muhammad Seperti keterangan Di atas Tadi Wasallah Nah ini Setiap ada H Ingati Setiap ada Hurufnya yang Double Maka Panjang Setiap Ujung-ujung Seperti ini Panjangkan Baru N Muncul Yasifun Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Oke Sudah Lengkap ya Oke Kita baca Saudzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Was Wahbihi Ajma'in Kita lihat Latinnya Kita baca Latinnya ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Was Wahbihi Ajma'in Sekarang Penutup Doa Wassalamu Rabbil Rabbil Al-Azati Amma Yasifun Wassalamu Ala Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Kita baca Latinnya Wassalamu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bagi saudaraku Amin Dan mudah-mudahan Pelajaran ini Bisa berlanjut Di kesempatan yang akan datang Di judul yang lain Amin Terima kasih telah menonton Mohon maaf Atas segala Kesalahan dan kekurangan Terima kasih Atas segala Dukungan Dan perhatian Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih